Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi bersama dengan saya Rabi Udin Nasir TFTT Channel Dalam proses pembinaan pembangunan RBW Dengan ukuran 8x12 Yang insya Allah kita akan bangun setinggi 3 lantai Namun dalam tahap ini masih pengerjaan lantai 2 Bapak Ibu yang saya hormati Dalam membangun RBW Jangan kita hanya memikirkan ketinggiannya saja Semakin tinggi bangunan itu Bebannya semakin berat Nah dan beban itu perlu kita ketahui Saudara sekalian bahwa Beban bangunan itu ada 2 macam Beban ke bawah dan beban ke samping Beban ke samping ini terjadi Ketika terjadi gempa Ataupun angin kencang Nah untuk itu saya akan perlihatkan Struktur RBW binaan kami ini Secara lengkap ya Yang pertama yang saya perlihatkan disini Bahwa besi yang kami gunakan adalah Besi 12 pul ya Besi 12 pul ini kami gunakan untuk Tiang dan slop Serta plat Jadi semua menggunakan besi 12 pul Kemudian besi behelnya kami gunakan besi 6 Seperti ini ya Kebetulan besi ini baru masuk kemarin Untuk penggunaan Tiang lantai 3 Dengan Plat lantai 2 Jadi tiang lantai 3 ini kita tanam di Plat lantai 2 Bapak Ibu yang saya hormati Ukuran Besar daripada Pondasi ini Lebar kaki pada bagian bawah 1 meter Kemudian ketinggian Pondasi ini 1 meter Kemudian Slop Pada bagian atas pondasi ini 30 cm Tinggi Lebar 25 cm Nah untuk RBW ini menggunakan 15 cakar ayam Untuk proses pembuatan cakar ayam Dan Pemasangan cakar ayam yang kuat Silahkan lihat pada Video saya sebelumnya Untuk mempermudah Bapak Ibu Melihat Pengerjaan Pondasi serta cakar ayam ini Silahkan lihat pada Playlist channel Youtube saya Disitu secara lengkap dibahas tentang Pembuatan Pondasi dan Slop ini Kemudian kita Masuk ke dalam Melihat Tukang sementara Bekerja Nah Untuk Kayu ini Saya sudah buatkan video khusus Silahkan lihat pada channel Youtube kami Nah Disini Bapak Ibu Disamping Pondasi bangunan ini Kita buatkan Pondasi keliling Kemudian kita timbun Untuk memperkuat Struktur pondasi Nah Kita lihat Bapak Ibu Yang saya hormati Kita Berada di Lantai satu Kebetulan Proses Pemasangan Papan siripnya Pemasangan Slopnya Besar tiangnya Bisa Bapak Ibu Melihat di Channel Youtube kami Sebelumnya ya Saya sudah Kupas tuntas Nah Ruangan RBW ini Di lantai bawah Seperti ini ya Untuk di bawah Dak Atau Plat Kita Menggunakan Klasibor ya Seperti ini Yang ukuran 6 mili Tujuannya adalah Untuk Menghalau Hawa panas Yang Dikeluarkan oleh Dak Karena Dak ini Menggunakan Pembesian banyak Sehingga Menyerap Hawa panas Pada siang hari Kemudian pada malam hari Itu akan dikeluarkan Nah Untuk menghalangi Keluarnya Hawa panas Di Dak ini Kita Menggunakan Klasibor Di atas Papan sirip Kita naik Ke Lantai 2 Nah Bapak Ibu Yang saya hormati Ini adalah Bagian menara Seperti ini Kita naik Ke Lantai 2 Dulu Nah saat ini Kita sedang Berada di Lantai 2 Kebetulan Saat ini Sedang proses Pemasangan Slop gantung Modelnya Seperti ini ya Di lantai 2 Namun Sebelumnya Kita Bagi Masker dulu Untuk Menghargai Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Virus COVID-19 Oh iya Sudah ada Maskernya Ya Digunakan Untuk Menanggulangi Virus COVID-19 Kebetulan Beliau ini Dari Kecamatan Buah Daerah apa namanya Pemisakan Ya Nah Bapak Ibu Yang saya hormati Sebelum Kita melakukan Pemasangan Papan sirip Terlebih dahulu Kita pasang Slop gantungnya Seperti ini ya Nah Semua Menggunakan Besi 12 full Sebanyak 8 batang Ya Yang saya hormati Kebetulan Saat ini Saya sedang Berada di Atas Slop ya Lantai 2 Dan Saya Perlihatkan Kepada Bapak Ibu Semua Pembesian Yang kami Lakukan Pada RBW Ini Ya Jadi Setelah Dilakukan Papan sirip Nanti Pemasangan Papan sirip Di atas Papan sirip Itu Kita pasang Klasibor ya Setelah itu Kemudian Pembesian Slop gantung Ini Harus Apa namanya Masuk Di Bawah Mohon maaf Ketika kita Melakukan Pemasangan Pembesian Dak Atau Plat Harus Masuk Di Bawah Slop gantung Ini Agar Supaya Ketika Slop gantungnya Patah Maka Slopnya Akan Bergantung Di Dak Ya Sehingga Saling Kait Mengait Nah Seperti Ini Proses Pemasangan Slop Yang Kami Lakukan Kembangun Pembangunannya Seperti Ini Dan Nanti Pada Saat Kita Melakukan Pengecoran Dak Kita Sebelumnya Sudah Memasang Besi tiangnya Sehingga Besi tiang itu Tertanam Di Dak Atau Lantainya Nah Sebelah Sebelah Kanan Daripada RBW ini RBW ini Menghadap Ke Timur Dengan Barat Ya Di Sudut Bagian Timur Kita Buat Menara ya Karena Karena Kebetulan Pada bagian Belakang Ini Adalah Area Persawahan Dimana Wallet itu Akan berkumpul Dan makan Disitu Sehingga Kami putuskan Putuskan Arah Menara itu Kita Simpan Pada bagian Sudut ya Daripada RBW ini Dan Rencananya Insya Allah Menaranya Mohon maaf LMB nya Kita arahkan ke Area Persawahan Yang ada Di belakang Ya Nah Sekarang Adalah Proses Pemasangan Papan Mal Ya Nah Kita Lihat Ruang Inap Ya Modelnya Seperti Ini Nah Untuk Proses Pemasangan Papan Siripnya Nanti Insya Allah Kami Akan Perlihatkan Kepada Bapak Ibu Semua Yang Saya Hormati Mana Tahu Di Antara Bapak Ibu Ada Yang Ingin Membuat RBW Dengan Ukuran 8x12 Silahkan Melihat Referensi Pembuatan Yang Kami Lakukan Ini Lebih Dan Kurangnya Saya Mohon Maaf Wabillahi Topik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh